Kebetulan, 3 hari yang lalu atau 4 hari yang lalu itu adalah haul dari almarhum Taufiq Kemas gitu. Dan ternyata Mbak Puan Maharani sudah melakukan komunikasi dengan Ahai dan Anissa. Dan kabarnya, menurut informasi yang saya dapatkan dari internal Mbak Puan Maharani terjadi... Selamat malam semuanya. Hari ini saya melihat ada satu puzzle politik yang sebelumnya saya pikir ini nggak mungkin terjadi. Karena ketika Puan Maharani mengatakan bahwa Ahai adalah salah satu kandidat Cawapres dari Ganjar Pranowo... Saya pikir ini cuma bahasa-bahasi gitu. Karena memang nama Ahai ada dalam lembaga survei sebagai kandidat Cawapres yang berpotensi untuk maju di Pilpres 2024. Jadi kalau kemudian Mbak Puan menyebutkan nama Ahai gitu ya... Ya wajar aja karena memang namanya ada dalam lembaga survei. Dan Mbak Puan nggak hanya menyebutkan nama Ahai. Tapi juga ada Mahfud MD, Riwan Kamil, Sandiaga Uno, Erik Tohir dan sebagainya gitu ya. Dan itu nama-nama ini memang ada dalam lembaga survei. Jadi ketika Mbak Puan menyebutkan nama Ahai salah satunya... Ya paling ini cuma bahasa-bahasi lah gitu ya. Nggak akan ada kelanjutan gitu ya. Tapi setelah itu Said Abdullah mengkonfirmasi bahwa pernyataan Puan Maharani itu cukup serius. Dari sini saya mulai deg-degan nih. Karena susah untuk dibayangkan gitu ya. Pak Ganjar bergandengan dengan Ahai gitu. Ini gimana nasib pakar mantan? Pensiun dini saya gitu ya. Misalnya nggak lucu lagi konten-konten saya setelah ini. Jadi gara-gara kebingungan ini dan rasa deg-degan yang luar biasa itu, saya coba bertanya kepada teman-teman yang ada di Jakarta untuk mendapatkan cerita yang utuh terkait apa yang sebenarnya terjadi di media gitu. Karena pemberitanya udah kemana-mana ini gitu ya. Bahwa Ahai sebagai kandidat cawapres ini sudah sangat difokuskan oleh banyak media. Ini gimana ini gitu. Dan setelah saya mendapatkan informasi atau cerita dari beberapa orang teman-teman di Jakarta, saya akhirnya menyimpulkan bahwa ternyata selama ini ada satu puzzle politik yang bahkan sebelumnya tidak pernah kita sadari bahwa ini adalah bagian dari puzzle dan bagian dari strategi komunikasi politik PDI Perjuangan gitu. Karena kalau kita ingat gitu ya, sejak tahun lalu, Pak Hasto Kristianto sebagai sekjen PDI Perjuangan itu kan pernah mengatakan bahwa PDI Perjuangan akan sulit untuk membangun koalisi dengan Demokrat dan PKS. Karena alasan yang berbeda. Kalau dengan PKS ini alasan ideologi. Berbeda secara ideologi itu susah untuk kita bangun koalisi, kata Pak Hasto. Lalu kalau dengan Demokrat, ini kita punya sejarah yang agak panjang. Dan itu juga menyulitkan bagi kami untuk berkoalisi. Jadi saya pikir gitu ya, wah ini nggak mungkin terjadi barang ini. Tapi kalau kemudian muncul berita bahwa Mbak Puan katanya akan melakukan pertemuan dengan AHY, ini nampaknya semakin serius hubungan ini. Dan inilah sebuah puzzle politik yang nggak kita sadari sebelumnya gitu. Karena ketika Hasto Kristianto selalu mengatakan bahwa kita kesulitan untuk berkoalisi dengan Demokrat dan PKS, itu kan seperti memberi sebuah benteng atau menutup pintu koalisi dengan dua partai ini gitu ya. Sehingga ini nggak mungkin terjadi. Sehingga konsekuensinya adalah Demokrat dan PKS itu semakin yakin untuk membangun koalisi dan bersama-sama mendukung Anies Baswedan gitu. Karena dengan pernyataan-pernyataan Pak Hasto Kristianto, segen dari PDI Perjuangan, tiga partai ini akhirnya semakin solid. Solid, solid, solid gitu ya. Sampai bikin piagam gitu ya, deklarasi bersama-sama gitu ya. Itu kan menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Hasto itu membuahkan hasil kepada kesulitan koalisi perubahan gitu. Nah sekarang setelah koalisi perubahan sudah bikin piagam bersama-sama gitu ya, PDI Perjuangan melancarkan kartu asnya. Sesuatu yang nggak mungkin nggak pernah kita pikirkan sebelumnya gitu. Karena Puan Maharani gitu ya, ternyata mampu untuk membangun komunikasi dengan AHY gitu ya. Dan memang saya melihat peran sebelumnya gitu ya. Sebelumnya kan Mbak Puan ini sudah berkomunikasi dengan Surya Paloh gitu ya. Yang selama ini kan terjadi kebuntuan antara Ibu Mega dengan Surya Paloh gitu. Tapi Mbak Puan bisa melakukan komunikasi dan berkunjung ke Nasdem Tower gitu. Nah sekarang dengan AHY, ini bener-bener sebuah kartu as yang sedang dimainkan oleh PDI Perjuangan dan Hasto Kristianto dengan sangat rapi mengatakan bahwa dengan kerendahan hati kami menawarkan kerjasama. Ini luar biasa gitu. Karena sebelumnya itu kan gagah sekali bahwa menurut Pak Hasto ini sulit kita untuk berkoalisi dengan Demokrat, dengan PKS gitu ya. Tiba-tiba sekarang menawarkan dan dengan kerendahan hati katanya. Memang kelihatan nggak keren gitu ya. Masa sekjen partai pemenang pemilu kok menawarkan dengan kerendahan hati sih gitu ya. Kan nggak keren, nggak sesuai dengan profil partainya sebagai partai pemenang gitu ya. Tapi sebagai sebuah cerita atau bagian dari strategi yang belum selesai sampai hari ini, ini bener-bener bisa mengunci cerita atau jalan dari partai Nasdem. Karena dengan dimunculkannya Puan Maharani sebagai sebuah kartu as dari PDI Perjuangan, maka partai Nasdem otomatis akan menjadi kartu mati. Karena cuma bayangkan gitu ya. Demokrat berkoalisi dengan PDI Perjuangan, maka PKS kan nggak mungkin dengan PDI Perjuangan karena ini soal perbedaan ideologi. Itu susah untuk berkoalisi, kecuali PKS berubah ideologinya misalkan gitu ya. Jadi ini nggak mungkin. Nah, PKS selama beberapa bulan terakhir ternyata juga cukup intens dengan Prabowo Subianto. Sehingga nantinya gitu ya, kalau memang ini terjadi koalisi, terjadi perubahan gitu ya, di koalisi perubahan gitu, maka Demokrat akan dengan PDI Perjuangan mendukung Ganjar Panwo, sementara PKS akan mendukung Prabowo Subianto seperti tahun-tahun sebelumnya. Seperti tahun 2014 dan 2019. Nah, pertanyaannya Nasdem mau kemana? Kartu mati gitu. Karena kalau dengan PDI Perjuangan jelas itu nggak mungkin. Karena bagi PDI Perjuangan itu nggak mungkin untuk mendukung Anies Baswedan gitu ya. Sebagai dapak politik identitas, sebagai penganut sumur resapan, itu nggak mungkin. Dan minimal sampai kemarin Pak Astro Kristianto masih menyinggung soal sumur resapan gitu. Jadi, wah ini nggak mungkin terjadi kalau kemudian Anies merapat ke PDI Perjuangan. Nah, pilihannya, satu-satu pilihannya dia, satu-satunya itu cuma merapat ke Prabowo Subianto. Karena kalau Nasdem tidak mendukung salah satu kandidat capres di Pilpres 2024, maka sanksinya di pemilu tahun 2029, Nasdem akan mendapatkan hukuman untuk tidak bisa berlagak di pemilu selanjutnya gitu. Jadi, Nasdem nggak punya pilihan, dia harus merapat ke salah satunya. Sehingga pilihan terakhirnya hanya kepada Prabowo Subianto. Pertanyaannya, mau nggak Prabowo mencapreskan Anies Baswedan? Pasti nggak mau. Pertanyaan kedua, mungkin nggak Prabowo menerima Anies sebagai capresnya? Juga pasti nggak mau. Karena bagi Prabowo, dia nggak mau mendapatkan ancaman dari Anies gitu ya. Ya, dia menang, kalaupun dia menang misalkan nanti dia nggak mau Anies menjadi matahari kembar gitu ya. Kalaupun kalah misalkan, dia juga nggak mau memfasilitasi Anies yang sudah terlebih dulu berkhianat kepada Prabowo Subianto. Jadi, dari cerita ini, ini adalah sebuah puzzle politik yang pada akhirnya akan hampir sempurna dan membuat jalan Nasdem menjadi kartu mati. Nggak bisa dimainkan lagi gitu. Nasdem mau merapat KPD Perjuangan nggak bisa, mau membawa Anies kepada Prabowo juga nggak bisa karena sudah terlanjur berkhianat. Jadi, dari sini gitu ya, saya melihat belum terjadi koalisi pun, ini sudah membuat gonjang-ganjing gitu. Karena ini nggak biasa bagi PDI Perjuangan gitu ya, ini menjadi sebuah cerita yang nggak biasa. Karena selama menjadi partai pendukung Pak Jokowi atau pendukung pemerintahan, selama 8 tahun, itu kan PDI Perjuangan itu selalu diserang dari pihak luar gitu ya. Coba diadu antara PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi, diadu gitu ya. Ibu Mega dengan Pak Jokowi, Puan dengan Ganjar, coba diadu terus tuh. Oleh media-medianya sebelah gitu ya. Coba diadu terus. Tapi sekarang PDI Perjuangan mengeluarkan kartu asnya dan melakukan serangan balik. Karena dengan Mbak Puan bertemu dengan AHY, ini sudah cukup untuk membuat gesekan di koalisi perubahan. Hasilnya kita nggak tahu apa gitu ya. Bahkan meskipun nanti misalkan Mbak Puan nggak bicara satu kalimat pun kepada AHY, cuma makan-makan aja, cuma nongkrong-nongkrong aja, tetap saja itu akan membuat hubungan di koalisi perubahan ini semakin retak dan semakin pencar. Dan itu sekali lagi akan membuat posisi Nasdem semakin terkucilkan dan menjadi kartu mati. Sehingga bagi saya gitu ya, ini ada dua efek gitu ya. Bagi koalisi perubahan, mereka sudah nggak punya pilihan bahwa AHY harus jadi cawapres. Karena kalau nggak, ini akan keikut nih, akan dibawa sama Mbak Puan. Akan diambil nih AHY sama Mbak Puan gitu ya. Nah, kalau AHY jadi merapat kepada PDI Perjuangan, pertanyaannya mungkin nggak harus jadi cawapres? Mungkin nggak gitu ya, jadi cawapresnya Pak Ganjar? Mungkin aja gitu ya, apa yang nggak mungkin dalam politik ini. Tapi posisinya gitu ya, mungkin tidak seberat di koalisi perubahan. Karena kalau di koalisi perubahan, Anies nggak punya pilihan. Dia kalau nggak mencalonkan AHY sebagai cawapres, maka dia nggak bisa maju. Tapi di PDI Perjuangan, dengan PDIP mencalonkan Ganjar Pranowo gitu ya, tanpa dukungan demokrat pun, dia tetap bisa. Sehingga posisi demokrat, kalau berkoalisi dengan PDI Perjuangan, itu posisi tawarnya atau call-nya itu nggak terlalu tinggi. Sehingga mungkin masih bisa dinegosiasi terkait posisi cawapres ini. Ya, kita nggak ngerti apa yang akan terjadi ke depan gitu ya. Tapi kalau nanti, misalkan pada akhirnya tetap jadi cawapres, itu yang saya bingung. Tapi ya, saya jadi membaca banyak cerita terkait demokrat sebelum-sebelumnya, berkaca dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, di mana AHY itu kan sebenarnya target awalnya hanya Menpora gitu ya. Dulu di tahun 2019, AHY dengan SBA sudah bertemu dengan Pak Jokowi, sudah melakukan kerjasama dan kemungkinan-kemungkinan untuk menjadi Menpora gitu. Bahkan sebelumnya, saya sudah yakin bahwa ketika Menpora, Zainudina Amali mengundurkan diri, saya yakin akan diganti oleh AHY. Ternyata itu nggak terjadi, masih diganti oleh dari Patai Golkar gitu ya. Jadi, saya pikir mungkin AHY masih bisa untuk ditawari posisi Menteri Menpora gitu. Dengan kandidat yang lain juga, kader demokrat yang lain lah untuk jadi Menteri satu lagi. Mungkin itu masih bisa gitu ya. Tapi kalau nggak bisa ya, jadi cawapres. Semoga nggak terjadi lah gitu ya. Dan dari cerita ini, kenapa sejak awal saya bilang bahwa ini adalah sebuah kartu as dari PDI Perjuangan. Karena selama ini, PDI Perjuangan itu selalu, apa ya, dalam kalau kita main game itu kayak dalam attack mode gitu. Serang, serang, serang gitu ya. Dan itu dikemuandai oleh Astro Christianto gitu. Dengan pernyataan-pernyataannya yang sangat lugas dan sangat jelas sekali. Terang-benerang, serang gitu ya. Sementara Puan Maharani melakukan komunikasi yang melingkar gitu. Coba melakukan komunikasi dari belakang gitu ya. Sehingga bisa berkomunikasi dengan Surya Paloh dan sekarang bisa berkomunikasi dengan Ahayi ternyata. Dan dalam ingatan saya gitu ya, PDI Perjuangan hari ini dengan kehadiran Puan Maharani, ini jadi seperti sebuah partai yang dulu ketika masih ada Taufik Kemas. Almarhum Taufik Kemas. Karena kalau kita ingat di kasusnya Ibu Megawati dengan SBY dulu gitu ya, yang terjadi kebuntuan komunikasi, kan yang menjadi pembedanya adalah Taufik Kemas gitu. Karena Almarhum Taufik Kemas itu bisa bertemu dengan SBY dan mengajak Puan Maharani juga untuk bertemu dengan SBY ketika waktu itu terjadi kebuntuan komunikasi antara Ibu Megawati dengan Pak SBY. Nah hari ini tugas untuk memecahkan komunikasi atau kebuntuan komunikasi itu ternyata diwarisi oleh Puan Maharani. Sehingga saya jadi melihat mungkin gitu ya, Mbak Puan ingin menggantikan posisi ayahnya untuk menjadi orang yang bisa menjadi pembeda di PDI Perjuangan. Karena kalau Hasto, Kristianto sudah sebagai segen PDI Perjuangan terus dalam attack mode gitu, serang, serang, serang gitu ya. Sementara Mbak Puan lebih merangkul dan melakukan komunikasi yang melingkar. Sehingga mungkin ini juga menjadi sebuah kebetulan atau mungkin memang terencana atau menjadi motivasi sebelumnya. Karena kebetulan 3 hari yang lalu atau 4 hari yang lalu itu adalah haul dari Almarhum Taufik Kemas gitu. Dan ternyata Mbak Puan Maharani sudah melakukan komunikasi dengan AHAI dan Anissa. Dan kabarnya menurut informasi yang saya dapatkan dari internal Mbak Puan Maharani terjadi pertemuan hampir 2 jam antara Mbak Puan dengan AHAI. Jadi cukup intens, cukup serius sehingga nantinya kalau mereka pada akhirnya akan bertemu lagi beberapa hari ke depan itu bukan pertemuan yang pertama dan itu adalah tindak lanjut dari pembicaraan yang sebelumnya sudah terjadi. Sehingga dari sini saya melihat benar-benar sebuah kartu as dan permainan politik tingkat tinggi sehingga Puan Maharani mampu untuk memecah kebuntuan dan menjadi pembeda dari koalisi-koalisi yang sebelumnya sudah terlanjur diumumkan. Sehingga cita-cita atau tujuan untuk pemilu tahun 2024 hanya diikuti oleh 2 pasang calon itu mungkin akan berhasil kalau Mbak Puan berhasil melakukan lobby dan berkomunikasi dengan AHAI. Jadi bagi saya itu menjadi sebuah tugas yang luar biasa dan peran yang sangat luar biasa bagi Mbak Puan dan ini akan menunjukkan bahwa Mbak Puan itu semakin dewasa dalam berpolitik dan semakin menjadi negarawan dan tidak terlalu kemerah-merahan. Karena kalau kita perhatikan juga dari pakaian-pakaian Mbak Puan ini mohon maaf saya bukannya mau membela Mbak Puan sebagai capres. Udah nggak mungkin. Capres kita tetap Ganjar Pranowo. Tapi kalau kita bandingkan antara Pak Ganjar dengan Puan belakangan ini beberapa bulan terakhir ini. Kalau Pak Ganjar kan kemana-mana pakai merah, baju merah. Hitam ada logonya PDI Perjuangan. Pakai kaos juga ada mata banteng kayak punya saya. Tapi di sisi lain Mbak Puan lebih menggunakan warna-warna yang berbeda. Kadang pakai batik biru, batik kuning gitu ya yang sempat bilang bahwa ya nanti mungkin partai yang akan berkoalisi dengan kita sesuai dengan batik yang saya gunakan warna kuning. Jadi kayaknya Mbak Puan coba memecah kebuntuan-kebuntuan di PDI Perjuangan ini dengan merangkul banyak orang, dengan merangkul banyak warna. Sehingga ke depan ini bukan lagi soal Pilpes 2024. Ini bukan lagi soal menang kalah di pemilu tahun 2024. Tapi lebih dari itu, ini soal negara kita atau bangsa kita pasca 2024 akan mau jadi apa. Sehingga konsolidasi atau koalisi yang coba dibangun dan dilakukan oleh Mbak Puan Maharani mungkin ke depan akan membuahkan hasil sehingga pada akhirnya kita hanya akan punya dua pasang calon dan tidak akan terlalu ada gesekan yang berlebihan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah Kura-Kura. Terima kasih sudah menonton.